tutorial sendaren pitakado ukuran 3 meter Oke ini pitakado nya alat yang pertama ya kemudian ini isolasi alat yang kedua dan ini gunting dan jangan lupa ini lemnya lem mark Vek atau Raja Wali bisa dan jangan lupa untuk panjang tali bedinya ini 40 cm tali bedi yang tipis Oke dan untuk bambunya ini panjangnya 3 meter pas tidak lemes tidak kaku ya pas ini lentur yang pertama kita beri lem dulu sisakan pembungkus pitakado ini panjangnya 20 cm yang bagian penutup pitakado yang pendek itu dan yang kita lem yang pertama itu panjangnya 10 cm dulu jadi ini tali pertanyaan 10 cm terus pitakado 10 cm kemudian penutupnya ini 20 buat pengunciannya Oke kita lem sambil menunggu kering tunggu kering dulu baru ditambilkan lor ya dan ini sudah kering kita saya tambahkan dulu tali bedinya nah ini 10 cm ya yang saya maksud 10 cm ini bagian penempelan ini keadaan pitanya itu di atas ya warnanya di atas jadi dibawahnya tali bedi untuk penutupnya penutup sambungannya itu dibalik biar nanti kelihatannya sama sambungannya tidak kelihatan maksud saya pitanya warnanya itu lor keadaan tali bedinya di tengah-tengah ya simak baik-baik nah ini penutupnya panjangnya 20 cm nah itu biar lebih 10 cm buat penguncian begitu jadi sama ya warna nah itu kan saya maksud warnanya sama dan kemudian cara mengkurnya gini kita ambil dari titik tengahnya dulu nanti ya kita ambil dari titik titik tengah kan salah satu dulu yang dilem misal bagian kanan dulu nah ini bagian titik tengahnya kita lipat bagi dua nanti otomatis langsung sama panjangnya panjang nah ini saya lipatkan nah ini sudah tutorialnya ya jadi teman-teman kiri kanan sama kok cara merakitannya oke selamat mencoba ya dan ini tahap penyelasian ini solasinya yang atas dua yang bawah satu nah ini yang atas dulu solasinya jangan lupa ya yang atas dua kita solasi sampai penghubung sambungan tali bedi nah itu atas batas kuningnya itu lor nah ini yang bagian atas dulu dan kalau sudah ini kita jangan diangkat jangan diangkat dulu kita kater dulu solasinya jadi nanti waktu diangkat bagian pitanya saja yang ketarik nah solasinya tertinggal di klamik ya yang sisanya gitu lebih mudah dan ini bagian bawah kita solasi ini cuma satu solasi ya jadi yang atas dua yang bawah satu dua banding satu suaranya word ngerik penangan 3 meter nah ke ini sudah selesai tinggal pengguntingan pengguntingannya dimulai sampai penutup tadi ya 20 cm sambungan penutup tadi nah itu yang saya pegang ini nah itu yang saya tekuk itu guntingnya dengan langsam dari ini ya pinggir ngambilnya sedikit dulu semakin ke pinggir itu semakin banyak pengguntingannya jadi seperti pensil yang merujut semakin lanjut langsamnya jangan banyak-banyak nanti kalau banyak-banyak ada bunyi jadi kita ambil sedikit demi sedikit aja dicari sampai ketarnya itu pas dan suara bawah suara atasnya itu enak bersih suaranya oke ini sudah jadi jadi contoh pengguntingannya seperti ini semakin ke pinggir semakin yang kecil ngelangsam ngelangsamnya halus tapi nanti silakan dicoba ya dan ini kita coba dulu pita kadu nya tidak saya kurangi sama sekali ya utuh ya jadi nanti teman-teman yang ingin mencobanya kalau suaranya masih lebar berarti pitanya kurang kecil dan yang pinggir kurang dikecilkan lagi oke selamat mendengarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati